Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Lanjut lagi di kandang mas Riko Gokon ya Seperti apa yang saya bahasikan di kesempatan video sebelumnya Kita akan mengeluarkan salah satu sapi jumbo di kandang ini Dan pada kesempatan kali ini yang kita keluarkan adalah si Blegor Ini juga sering buat orang terasa Ini untuk saya tapi ada barang Sampai ya Sampai ya Sampai ya Sampai ya Sampai ya Sampai ya Setelah barang Masih bergambut Ya Gimana dia, gambul Wah, jangan lupa nah jika sahabat terang mengira kalau ini pinjang, salah sahabat terang karena kakinya masih bagus semua dan dia keluar karena banyak kerikil dan banyak batu tidak terbiasa ya dan ini geli untuk memijakkan kakinya di atas kerikil-kerikil kecil itu geli sahabat terang malam ada jambu tapi kakinya tidak sama janet alim doa kok orang makan ini deh kan juga gak nah kita kluk-kluk dulu ya ya.. itu.. gede.. ini ada sandingan, saya juga gede tapi saya mau gede semua ini pas.. ini kamu setahun ya mas? oke besaran kamu ya? nah ini dibelihara kurang lebih satu tahun ya nanti pas besaran karena dulu itu seingat saya sebelum hari besaran masih jauh saya sempat survei sapi ini langsung ke kandang Pak Kastur namanya pemilik yang dulu Pak Kastur bagian layarnya persis Bima Sakti ya bagian tengkuk itu ada sedikit lengkungan dan di depan sini tidak ada gelampirnya jadi sapinya ngepres bagian moncong juga sama nah itu karena banyak banyak kerikil jadi kaki sapi itu sensitif sahabat sensitif kalau ada benda-benda dia kecil tajam karena dia terbiasa di kandang tanpa kerikil ya kandang itu mantanya halus ini 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 video tiktok apa? ngomong ini coba itu itu ini itu ini 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 mendongak terlihat gagah sekali terlihat bagian belakang lebih rendah karena memang tanahnya ya sahabat tenang bagian depan itu lebih tinggi bagian depan itu lebih tinggi di tenggaran kevena ini kok malah siap untuk jadi hewan kurban tahun ini dadanya lebar penuh daging ya bagian leher juga full leher beton hei 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 minang dan gedang ya kemudian yang ini redang jatuh oke mampu gede hene sempurna gede seperti gede nah ini di belakang ada saudara saya sebagai pembanding saya punya seperti ini ya kurang lebih besarnya dan bagian pokoknya itu lebar sekali ya ini tadi yang saya bilang di kesempatan di sebelumnya ini sampai ambles ujung pangkal ekor ini sampai ambles karena daging di sampingnya ini menyembul semua nah ini mau dinaikin dafa ya dikasih yang naik ini mungkin bobotnya 85 ada 80 dan sapinya cukup anteng karena sering dinaiki juga oleh dafa ini dan sapi-sapi di kandang Mas Eko ini memang sering dikeluarkan ya sahabat ragi jadwalkan untuk dieksersis di luar kandang kita rampas semua ya Pak Bisa ya ini nanti kalau jagal gimana ya Mas ya orangnya sungguhnya rana hingga nyekli ini buku-buku kemasnya ngomong-ngomong ini bukan masalah kisah lagi buk-lebuknya Pak udah dilek sapi nggak menunggu cocok nah ini mau dimasukkan sahabat rana karena masih ada tempat yang harus saya kunjungi dengan Mas Eko hari ini kita mau ngecek sapi mau survei sapi yang lokasinya tidak begitu jauh dari sini mungkin sekitar 15 menit ya kita mau survei sapi simental yang ditawarkan pada Mas Eko dan semoga nanti cocok untuk tambahan kirim ke kandang yang saya belanjakan sebelumnya di Blitar dan kediri kemarin karena masih kurang banyak ya kemarin baru udah dapet enam ekor ya 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 hahaha Liss ls ls hahaha 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 hahahaha iya nanti Apa, gue bangun kandang saja, Pak? Gila, Pak. Nah, si pleger sudah masuk kandang, sahabat tenak, dan kita akhiri sekian untuk video kali ini, barangkali nanti ada sahabat tenak yang membutuhkan sapi kurban dan kepincut dengan si pleger, bisa menghubungi nomor mas. Gogo langsung di kolom deskripsi, sahabat tenak. Cukup sekian dan akhir kalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, putra muda, dan raja.